Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Terima kasih udah klik video ini ya Semoga teman-teman Dimanapun berada dalam keadaan Sehat sejahtera selalu Salam hangat Dari saya, kembali lagi di Vlog Botoh Nusantara bersama saya Esa Oke di kesempatan kali ini Di kesempatan kali ini Saya akan membahas ya tentang Tips-tips yang perlu teman-teman ketahui Teman-teman ketahui Tentang cara Beternak ayam jenis Tentunya agar hasilnya Hasilnya nanti bobotnya itu bisa ideal Bahkan gak jauh beda ya Dari ayam bangkok Apa bisa ayam bangkok? Bobotnya bisa Seperti ayam bangkok Tentu saja bisa ya teman-teman Seperti kita tahu ya Emang kalau untuk ukuran Atau bobot dari ayam jenis yang Pure jenisnya Itu seperti pama, mangon Atau ayam pure jenis yang Bobot orisinilnya kecil Kita harus Men-setting ya Men-setting Ternakan kita Supaya Hasilnya nanti Bobotnya ideal Ya teman-teman Nah ini contoh Bapun Kecil ya teman-teman Ini ayam jenis Jenisnya pama masih pure sekali jenisnya Belum ada silangan Jadi Bobotnya masih Kecil Nah Bobot yang kecil ini Kita harus setting Ternakan kita Biar hasilnya nanti ideal Karena apa di pasaran Para Menghobi Lebih suka ayam jenis Dengan Bobot di atas 2,8 kg Nah lalu Kiat-kiat apa saja sih Yang harus Teman-teman perhatikan Dalam hal ini Untuk Mencetak Atau Beternak Ayam-ayam jenis Dengan bobot yang ideal Nah Hal yang pertama Harus teman-teman perhatikan Adalah Pemilihan indukan Oke Kita lihat indukan saya Pemilihan indukan ini Amat berperan besar ya Berperan besar Dalam hasil Ternak kita nantinya Yang akan kita hasilkan itu Seperti apa Jadi faktor indukan itu Penting Oke Oke Jumpa lagi Semaking Setelah sekian lama Saya tidak upload video ya Kembali lagi Ke pembahasan teman-teman Kalau kita Dalami Untuk mencetak Ayan jenis ini Poin pertama Yang harus kita Perhatikan adalah Pemilihan indukan ya Teman-teman Nah Pemilihan indukan ini Amat berperan besar Dalam Hasil ternak yang Akan kita hasilkan nantinya Usahakan Pilih lah ya Pilih Materi ternak yang Posturnya ideal Nah Ini kan cukup besar Ini Sudah tahu ya teman-teman ya Terah apa Bula aren Usahakan Usahakan Pilihlah calon-calon indukan Dengan postur yang Berat dan besar Atau posturnya ideal Seperti yang Sudah saya bahas ya Di video sebelumnya Faktor gain Menjadi syarat utama ya Syarat utama Dalam mencetak Ayam-ayam yang Diminta Apabila kita memilih indukan Dan pejantan dengan Bopot yang cukup besar Maka peluang kita Dalam mencetak Ayam-ayam berukuran Berukuran sama Dengan pejantan Atau indukannya Ini Peluangnya cukup besar ya Teman-teman Nah faktor selanjutnya Yaitu dari pakan Setelah kita yakin Bahwa Ayam yang kita hasilkan Ini nantinya Dari tra atau gen Yang berukuran besar Maka kita bisa Memaksimalkan posturnya Dengan Pemberian pakan Yang tepat Seperti itu Gak usah aneh-aneh lah Kasih aja Pakan Pur kemasan aja Kalau ingin Lebih bagus Lagi teman-teman Boleh cek video saya Sebelumnya Tentang racikan pakan Yang bagus Untuk memacu Pertumbuhan ayam Nah jadi nanti Anak-anakan Hasil ternakan Teman-teman Bisa Disetting Pakannya Supaya ukurannya Maksimal Seperti itu Ini king Ini silangan Hasil dan Pamangon Jadi bobotnya Lumayan besar Kemarin belum lama Saya timbang Masih 4 kiloan Lumayan besar Nah tips yang terakhir Apabila teman-teman Ingin mencetak Ayam jenis Dengan Postur yang Bagus Maka Lakukanlah Perkawinan Crossbreed Atau kawin silang Antar jenis ras Ya teman-teman Nah seperti saya bilang tadi King ini kan Jenisnya Pamangon Kalau misalkan Masih pure jenis Pama atau Mangon Pasti Bobot atau Saiznya Tidak segini Teman-teman Karena ini Sudah disilang Ayam hasil Ayam hasil Jadi Ya bobotnya Seperti ini Posturnya Bobotnya Cukup besar Teman-teman Dibandingkan Ayam yang Pure Masih Pure ayam jenis Apabila kita Menyelangkan Dua jenis Ayam Maka kita harus Bisa memprediksi Nanti keluarnya Nanti gimana sih Seenggaknya Seperti itu Walaupun kadang Prediksi kita Bisa meleset Teman-teman Perlu tahu juga Disini ada Daftar gen Yang paling kuat Diantara jenis-jenis Ayam Nah Daftar gen Yang paling kuat Itu jenis Ayam Ganoy Atau Saigon Ya teman-teman Bicara soal Ganoy Atau Saigon Ini saya ada Magon Dari PJF Ya teman-teman Magon dari PJF Ini Silangan dari Pama Dan Ganoy Oke ini ayamnya Teman-teman Yang saya maksud Pama Silangan Ganoy Harusnya Ini 4 kilo Lebih teman-teman Agi mabung Lagi ganti bulu Nah harusnya Kalau Pure Pure Pama aja Pasti gak Seberat ini Bisa dilihat Tombelnya Atau jenggernya Itu khas banget Ganoy ya teman-teman Nah itu Khas sekali Ganoy Badannya besar Walaupun pendek Tapi besar ya Khas Ganoy Bobotnya Luar biasa Si King pun Kalah Bobotnya Dia cuma 4 kilo Ini 4 kilo lebih Yang ini 4 kilo lebih Kemudian selanjutnya Di bawah Ganoy dan Saigon Itu ada Ayam Bangkok Dan Samo Yang Gennya di bawah Ganoy dan Saigon Terus kemudian Ada ayam Mangon Dan Pama Atau Birma Nah itu daftar Gen ayam Yang paling dominan Sampai yang Kurang dominan Nah ini Saya bicara seperti ini Berdasarkan referensi Dari forum-forum Diskusi ya teman-teman Dan juga Saya praktek sendiri Ini aja contohnya Ini kan perkawinan Antara Ganoy dan Pama Ini hasilnya seperti ini Sesuai prediksi Fisiknya Besar ikut Ganoy Karena gen Ganoy Lebih kuat Daripada gen Pama Nah saya kasih contoh ya Dalam hal ini Kita bisa simpulkan Jika kita menyilangkan Ayam Birma Atau Pama dengan Ganoy Itu hasilnya Prediksi bakal 70% Ganoy Dan 30% Pama Karena gen Ganoy Itu lebih dominan Ini contohnya ya teman-teman Seperti ini Fisik boleh ikut Ganoy Karena lebih bagus Dibanding Pama atau Birma Cengger Kelihatan Postur Jadi dalam hal ini Jika hasilnya Belum sesuai ekspektasi Maka lakukan perkawinan Selanjutnya dengan Ayam Pama lagi ya Tapi kalau ini Sudah satu kali kawin Sudah cocok Sudah suka saya Pas Sesuai prediksi Prosesnya lama loh Teman-teman Cetak ayam Yang sesuai prediksi kita Nah mungkin Itu sedikit Opini ya teman-teman Opini dari Saya Apabila kita Mau mencetak Ayam-ayam Jenis dengan Size yang Ideal Atau besar Nah kalau Nah kalau Tips ini Belum lengkap Teman-teman Boleh komen Di kolom komentar Kita sharing Biar teman-teman Yang lain Dan saya menjadi Lebih tahu Seperti itu Oke terima kasih telah Menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tonton video berikutnya Dari Boto Nusantara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh